Sahabat kurga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusar ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustaz Rosy terkait tentang syafaan dan kenapa kita sangat mengharapkannya Buat teman-teman yang ketinggalan tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang Khatam Al-Quran Namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam Televisi Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusar dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila untuk semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustaz Rosy Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz menghatamkan Al-Quran untuk pertama kalinya apakah boleh dirayakan Ustaz? Mohon pencerahan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu menghatamkan Al-Quran ya Apakah memang khatam sekedar membaca aja Barul khatam artinya udah selesai Atau khatam ini maksudnya dia sudah selesai hafalannya 30 juz Kita tidak tahu secara terperinci Tetapi intinya bahwa Imah dia khatam dalam pengertian Dua baca dari Surah Al-Patihah sampai Surah An-Nas Atau memang dia hafal dari Surah Al-Patihah sampai Surah An-Nas gitu kan Nah merayakannya Ataupun mengadakan semacam acara ya Untuk hal seperti itu Para ulama katakan Ini tidak ada usul-usulnya Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Para sahabat dan yang lainnya Tetapi kalau dia tetap melakukan Pertama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Karena dia telah berhasil menghatamkan Ya baik menghapal atau membacanya Dan dia tidak meyakini itu sunnah sebenarnya Tapi sebagai bentuk tersyakkur aja Sebagai bentuk rasa syukur saja Boleh kata para ulama Saya ulangi Kalau kita lihat telisik dalilnya gak ada Itu apa yang haplah atau mengadakan acara Setelah khatam Al-Quran Apakah khatam membaca atau khatam menghapal Gak ada Tapi kalau dia tegakkan dalam rangka Untuk tersyakkuran Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Dan tidak diikuti oleh Iktiqat oleh keyakinan bahwa itu adalah sunnah Gak ada iktiqatnya Ini adalah semacam Semacam apa ya Syukuran aja gitu Syukuran kepada Allah Dan itu tidak diyakini sunnahnya Gak ada Gak ada sebenarnya ini sunnah Tapi ini sebagai bentuk rasa syukur aja Lalu diundanglah tetangga kiri kanan Dua tiga orang Lalu makan perut kuning Lalu makan ayam panggang gitu kan Ayam kampung panggang Jadi gak ada masalah boleh Itu tadi catatannya Sebagai bentuk tersyakkuran kepada Allah Dan dia tidak meyakini itu adalah hal yang sunnah Kalau diyakini hal sunnah gak boleh Karena memang tidak ada dalian sama sekali Ini sebagai bentuk tersyakkuran aja Ya sebagai bentuk rasa syukur saja Maka gak ada masalah Hanya sebatas itu Wallahu ta'ala alam Iya syukuran jazakallahu khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Siapa yang udah pernah mengkatakan Al-Quran Ya kita berharap semoga semuanya sudah pernah ya Apakah baru Walaupun baru pertama kali Baru kedua kali Tiga kali Semoga kedepannya bisa terus bertambah Dan buat teman-teman yang belum pernah sama sekali Semoga segera dimudahkan Untuk segera khatam Al-Quran Nah Kebetulan ini kita ada dapat pertanyaan Bagaimana Boleh gak kita rayakan Kalau seandainya kita baru pertama kali Mengkhatamkan Al-Quran Tadi disampaikan oleh Lohsa Roshid bahwasannya Kegiatan ini Atau Apa namanya Tradisi ya Mungkin ini di masyarakat kita Di Indonesia itu Biasa Ketika baru khatam Al-Quran Pertama kali Itu ada semacam Pakai pulut kuning Telur Dan Apa ya Saya gak tau namanya Pakai kelapa gitu Lupa Intinya Itu semacam Sebuah tradisi Nah Tapi tadi sampai Kalau Lohsa Roshid bahwasannya Itu tidak ada tuntunan Kalau itu dianggap sebagai bentuk ibadah Namun Kalau seandainya ini Sebagai bentuk rasa syukur kita Karena kita sudah Berhasil Berhasil Mengkhatamkan Al-Quran Maka Ini dibolehkan teman-teman Sebagai bentuk rasa syukur Bukan sebagai bentuk keyakinan Ini adalah Bentuk ibadah Atau bagian dari sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah Nah Ini yang gak boleh Berarti tergantung pada niat kita Teman-teman Kalau niat kita sebagai bentuk syukur Dan semoga Kedepannya kita bisa Terus membaca Al-Quran Dan mengatapkannya Lebih banyak lagi Afadol Tidak ada masalah Semoga tercerahkan Wallahualam Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan teman-teman Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bagaimana hukumnya Menjual dan memindahkan Tanah Wakaf Mohon pencerahan ya Ustaz Menjual dan memindahkan Menjual dan memindahkan Menjual dan memindahkan Menjual dan memindahkan Menjual dan memindahkan